Jadi kita install dulu Phoenix dengan nama pakagenya adalah phx underscore new. Berikutnya kita sudah bisa pakai perintah mix phx.new untuk men-generate aplikasi baru dengan nama proyeknya yaitu kreasi dev misalkan. Kemudian kita masuk ke sana, kita buat databasenya dengan mix ecto.create dan kalau kita jalankan phx server, maka dia akan muncul di localhost 4000 seperti ini. Phoenix ini by default menggunakan request dan response seperti layaknya web tradisional. Web pada umumnya, jadi ketika ada user ngetikan sesuatu di browser, misalkan localhost 4000 slash post, kemudian masuk ke entry point yang pertama adalah endpoint namanya di Phoenix. Kemudian dari endpoint ini akan diarahkan ke router. Di router akan dilihat, dia mengakses slash post dengan metode get. Maka dia akan mengontak si controller. Dari controller dia akan menjalankan fungsi yang dituju. Dan di fungsi tersebut mungkin ada proses pengambilan data dari database dengan menggunakan model konteks dan skema. Kemudian dikompilasi menjadi sebuah template dan view dan kembali dikirimkan dalam bentuk HTML, CSS, dan JavaScript, yaitu halaman web yang akan dilihat oleh pengguna.